kembali ke channel ajik pingpong pada video ini channel ajik pingpong akan berbagi bagaimana teknik the hand lock topspin teknik ini diberagakan oleh atlet dari btm stony yaitu nadio yang merupakan atlet pemula atlet masih usia sekolah dasar tetapi ini mempunyai teknik yang bagus untuk bisa diterapkan oleh teman-teman simpel video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe like dan share serta beri comment untuk masukkan pada video-video selanjutnya pada video ini nadio melakukan teknik backhand lock topspin mengembalikan bola chop tajam dari latihnya yaitu kebetulan ayahnya sendiri video ini terdapat slow motion supaya menjadikan jelas dalam memahami gerakan dari teknik tersebut pada video slow motion dapat dicermati pada bagaimana pergerakan kaki pinggang badan siku dan pergelangan tangan mari bersama-sama melihat dalam video slow motion apabila belum cukup jelas akan ditampilkan dalam bentuk video yang sudah di zoom kemudian diambil setiap bagian gambar dan diberi tanda pada setiap perubahan gerakan pada kaki badan pinggang tangan atau siku pada gambar pertama yaitu posisika siap menerima bola datang dengan badan delex menghadap arah datang bola ketika bola semakin dekat maka turunkan badan dengan meneguk lutut lihat tanda lingkaran kuning yaitu lutut diteguk siku tangan kanan meneguk dan dijadikan sebagai poros pergelangan tangan pergelangan tangan juga ikut meneguk ke dalam mendekati tubuh sebagai persiapan untuk mengembalikan bola teknik chop pada tahap ini badan turun dan berat badan terpusat pada posisi kaki sebelah kiri pada gambar garis biru menunjukkan tumpuan berat tubuh secara kesamaan juga pinggang sedikit berputar ke arah kiri ditunjukkan pada tanda panah hijau setelah kontak dengan bola siku mengikuti ke depan sehingga terdapat jarak dengan badan lihat tanda biru badan lurus ke depan lihat tanda kuning ini merupakan gerakan follow through atau gerakan akhir gerakan lanjutan pada setiap teknik gerak pada saat itu juga pinggang diputar ke arah kanan lihat tanda biru pada tahap akhir tangan yang memegang bed lurus ke depan dan kembali ke tahap kuda-kuda dengan berat badan di tengah lihat tanda biru setelah berakhir badan kembali pada posisi semula dengan keseimbangan tubuh di tengah terima kasih semoga penjelasan ini jadi ke dalam video ini bisa jelas dan thank you for watching jangan lupa untuk subscribe like dan share terima kasih terima kasih terima kasih